Halo teman-teman ini kami masih berada di rest area Serang, Banten Kami baru saja selesai menyusun kekuatan istirahat disini teman-teman Untuk melanjutkan perjalanan ke arah Jakarta Lanjut ke Janteng menuju arah Bumen, Jogja dan Zulu Oke ikuti terus perjalanan Mr. Boys bersama keluarga Semoga berjalanan terakhir Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Teman-teman pagi ini kita mulai perjalanan jauh lagi Kita melewati tol ini ke arah Jakarta teman-teman ya Mumpung masih pagi, masih lengang Kita agak tancap gas ini teman-teman Kita jalan 90 sampai 100 km per jam Walaupun mobil tua Semoga saja ini tidak ada kendala teman-teman ya Selama di dalam perjalanan Tapi sudah teruji Pada saat kami berangkat Kami tidak ada kendala apapun Dan ini masih oke-oke saja Masih bisa melaju dengan kencang Ya sebentar lagi Kita akan menuju ibu kota teman-teman ya Ini masih kira-kira jam 7 pagi Setengah 7 jam 7 pagi teman-teman ya Ini di tolnya juga masih lengang Belum begitu rame Jadi kita agak mengejar waktu Supaya kita nanti keluar dari Jakarta itu tidak terlalu panas teman-teman ya Ya ikuti terus perjalanan ini Ya kalau pun video ini dibuang juga sayang teman-teman ya Paling tidak ini adalah kenangan-kenangan kami Selama kami melakukan perjalanan tour Dari kota Malang ke arah Sumatera Lampung teman-teman ya Dan ini perjalanan pulang lagi ke Malang Tapi tujuan kami ke Jawa Tengah Kita akan ke Kebumen Menuju teman saya Habis itu kita ke Jogja Dan Solo teman-teman Ada banyak rute Yang kita harus lalui Itu makanya tadi Kita habis dari pelabuhan itu Kita di rest area Kita istirahat dulu Supaya di perjalanan ini Kita fresh lagi Ya tadi sempat saya masuk angin Jadi dikop dulu di dalam mobil teman-teman Tidur sesaat Dan ini sudah Wah enteng lagi teman-teman Dan teman-teman perlu ketahui Memang perjalanan touring jarak jauh itu Melelahkan teman-teman ya Tapi pengalaman hidup Di dalam melakukan perjalanan ini Adalah yang paling berharga teman-teman Ya karena kita membawa keluarga Membawa anak istri Jadi terlebih lagi Ini adalah kenangan buat anak-anak Ya ayahnya Mengajak perjalanan jauh Dengan mobil tua Ini kisah hidup juga Yang ya pokoknya Di setiap perjalanan selalu ada Kenangan-kenangan Ada video yang Selalu tersimpan di channel saya Entah itu ada yang melihat atau tidak Saya tidak peduli Yang terpenting Saya bikin saja Ya Syukur-syukur Di suatu saat nanti Kita bisa mengenang Bahwa perjalanan jauh itu Sungguh-sungguh berharga Ya rute kami Ini di tahun ini teman-teman ya Dari Malang ke Sumatera Dan rencana kami Di tahun depan Kami akan melakukan perjalanan lagi Ketika anak-anak libur sekolah Ke arah Kalimantan Ini rencananya teman-teman ya Kalau bulan-bulan biasa Kita eksplor Yang ada di Jawa Masih ada banyak Tempat yang belum kita kunjungi Di Jawa Dan di waktu dekat Kami akan keliling di Madura Karena dari Malang Perjalanan untuk kita Keliling pulau Madura itu Tidak Tidak Begitu jauh teman-teman Ya kita masih Melaju di ruas tol ini teman-teman ya Dan juga Teman-teman Kita sharing-sharing Di dalam video ini Sambil kita Melihat View perjalanan kami Di saat pagi hari ini Kami Sebelum melakukan Perjalanan jauh Itu banyak hal Yang kami bersiapkan Termasuk Uang sabu itu Yang pertama Dan Kalau armada kami Itu memang armada Tua Mobil Espas Tahun 95 Jadi Sudah Beberapa waktu yang lalu Sudah lama sekali Saya bangun Untuk menjadi camper Teman-teman Saya Bangun Sedemikian rupa Sehingga Nyaman Buat Kukuran kami Nyaman Buat anak-anak Bisa tidur Dan istirahat Dimanapun Kami Berhenti Dan istirahat Kita bisa Tidur Teman-teman ya Dan Selain itu juga Kami Saya itu Belajar banyak hal Tentang Ya Kondisi mesin Mobil yang sudah tua Bagaimana cara Menangani Ketika ada trouble Itu Hampir Sudah 3 tahun ini Saya belajar Teman-teman ya Dan Mobil saya ini Baru saja Seminggu yang lalu Turun mesin Sebelum Kami berangkat Ke Sumatera Itu Turun mesin Selesai hari Kamis Dan hari Senin Kita tancap gas Berangkat Touring ini Teman-teman Ya Sangat bersyukur sekali Ternyata Kondisinya Juga Luar biasa Mesin Mobilnya Tidak ada Kendala Apapun Walaupun Itu saya Turunkan Sendiri Dengan Literatur Dan Belajar Dari Channel-channel Youtube Yang Teman-teman Ulas Di Banyak Channel Dan itu Buat Panduan Saya Ketika Saya Men-service Mobil Itu Teman-teman Dan Nanti Semua Cara-cara Ketika Saya Menurunkan Turun mesin Itu semua Prosesnya Saya Videokan Teman-teman Ya Cuman Ini Belum Sempat Untuk Saya Share Ke Teman-teman Semuanya Jadi Nanti Mulai Dari Turun mesin Apa Yang Rusak Apa Yang Perlu Kita Ganti Bagaimana Cara Penanganannya Semuanya Lengkap Teman-teman Sampai Naik Lagi Sampai Bunyi Lagi Terus Kondisi Yang Terbaik Cara Penyetelannya Seperti Apa Itu Akan Ada Di Channel Ini Teman-teman Semuanya Nanti Saya Ulas Ya Buat Pengalaman Dan Panduan Kita Bersama Dan Ya Yang Terpenting Adalah Bermanfaat Buat Kita Semuanya Teman-teman Dan Terlebih Lagi Sebenarnya Sebelum Saya Menurunkan Mesin Itu Saya Tidak Ada Pengalaman Sama Sekali Sepeda Motor Saja Saya Belum Pernah Teman-teman Dan Ketika Ada Teman Saya Berkunjung Melihat Bongkaran Mesin Saya Itu Terheran Katanya Saya Orang Gila Teman-teman Ya Semuanya Bisa Dipelajari Orang Yang Tidak Bisa Itu Karena Belum Pernah Mengalaminya Ya Dengan Sebuah Tekad Kalaupun Tidak Jadi Itu Urusannya Bengkel Tapi Ternyata Juga Saya Bisa Menyelesaikannya Dengan Bukti Perjalanan Jauh Ini Teman-teman Jadi Hasilnya Itu Bukan Kaleng-kaleng Hasilnya Itu Luar Biasa Teman-teman Ya Performanya Itu Jauh Sekali Sebelum Dari Sebelum Saya Turunkan Itu Jauh Sekali Teman-teman Mobil Mobil Terima 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 Kopling Kopling Bawa Juga Timing Bell Saya Bawa Kunci Semuanya Lengkap Teman-teman Ya Itu Bekal-bekal Saya Ketika Melakukan Perjalanan Jauh Ini Di video Kali Ini Ini Durasinya Panjang Teman-teman Ya Sambil Saya Sharing Banyak Hal Pengalaman Ini Adalah Tahun Ketiga Touring Saya Eh Ya Tahun Ketiga Touring Saya Teman-teman Ya Tahun Kemarin Saya Geliling Bali Habis Camping Di Palduding Ijen Teman-teman Ya Ijen Geopark Habis itu Saya Turun Dan Geliling Bali Pada Tahun Kemarin Itu Teman-teman Ya Pada Saat Itu Kami Saya Belum Masih Belum Begitu Tahu Tentang Permesinan Mobil Jadi Saya Lost Saja Saya Tidak Berpikiran Macem-macem Teman-teman Tapi Kalau Sekarang Saya Semakin Tahu Semakin Punya Rasa Jadi Jika Ada Sesuatu Tentang Terjadi Pada Mobil Saya Itu Saya Kepikirannya Macem-macem Jadi Harus Benar-benar Fix Ketika Kita Melakukan Perjalanan Dan Terlebih lagi Teman-teman Harus Jack Itu Tekanan Ban Ini Seringkali Saya Lakukan Teman-teman Menendang Apa Namanya Roda Kanan Kiri Depan Belakang Itu Saya Tendang Supaya Ketika Kita Berhenti Kita Tendang Itu Ketika Ada Sesuatu Yang Ganjil Kita Pasti Tahu Teman-teman Dan Setelah Itu Kita Pegang Di Pelet Mobilnya Itu Ada Panas Yang Berlebihan Atau Tidak Jika Itu Terjadi Segera Kita Cek Lebih Lanjut Teman-teman Karena Kita Perjalanan Jauh Yang Ditakutkan Itu Piston Apa Namanya Piston Disbrake Itu Rem Cakram Itu Macet Atau Kurang Lancar Itu Mengakibatkan Piringan Panas Pelet 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 Panas Kalau Pelet Panas Itu Bisa Mengakibatkan Bannya Bisa Meledak Teman-teman Karena Pelet Sudah Panas Dan Juga Ketika Kita Di dalam Perjalanan Itu Ada Keganjilan Brebet Atau Agak Berat Itu Harus Kita Berhenti Dulu Kita Cek Roda-roda Teman-teman Rem Rem Kita Itu Harus Kita Cek Dan Juga Kalau Di Perjalanan Jangan Selalu Memutar Musik Itu Dengan Suara Yang Berlebihan Karena Ketika Kita Mendengar Musik Dengan Volume Yang Tinggi Kita Tidak Akan Mendengar Jika Mobil Kita Terjadi Sesuatu Jika Ada Sesuatu Yang Ganjil Di Mobil Kita Kita Tidak Bisa Merasakan Ya Seperti Itu Tadi Teman-teman Apa Namanya Pengalaman Pengalaman Di Setiap Perjalanan Saya Itu Yang Sering Saya Lakukan Ya Cek Recek Supaya Kita Tidak Ada Tidak Terjadi Trouble Di Perjalanan Kita Selamat Sampai Tujuan Itu Ya Sering Sering Seperti Itu Ketika Kita Berhenti Dan Ada Kesempatan Kita Jangan Keterburu Kita Jangan Gegabah Untuk Mengejar Waktu Kita Sampai Saja Tapi Keselamatan Itu Lebih Utama Dibanding Ya Semuanya Teman-teman Ya Semoga Di Setiap Perjalanan Mr. Boys Ini Bisa Menginspirasi Teman-teman Saya Yakin Apapun Ketika Ada Sebuah Keyakinan Pasti Ada Jalan Dan Berapapun Jaraknya Kalau Kita Mau Melakukan Itu Pasti Kita Akan Ketemu Dan Kita Akan Tertuju Di Tujuan Kita Bahkan Itu Sering Kali Teman-teman Itu Nyebut Saya Ini Adalah Orang Yang Hebat Suhu Ya Sebenarnya Saya Ini Gak Bisa Apa-apa Teman-teman Saya Itu Hanya Ahli Yakin Kalau Saya Sudah Yakin Itu Tentu Saya Pasti Nekat Teman-teman Untuk Meraih Sesuatu Ya Salah Satunya Di Setiap Perjalanan Perjalanan Ini Teman-teman Itu Karena Tekat Saya Karena Saya Nekat Karena Apa Dengan Berbekal Tujuan Yang Saya Impikan Itu Pasti Ada Hasilnya Dan Jadi Kenyataan Teman-teman Yang Pasti Kerja Keras Jadi Jangan Jut Nyali Dulu Sebelum Kita Berjuang Itu Maka Untuk Lebih Menyemangati Di Dalam Perjalanan Itu Saya Pasang Bendera Merah Putih Biar Saya Mewarisi Para Pahlawan Kemerdekaan Untuk Memperjuangkan Sebuah Arti Kemerdekaan Itu Teman-teman Ya Saya Ibaratkan Setiap Perjalanan Saya Itu Perjuangan Ya Karena Saya Sebenarnya Ya Ini Benar-benar Terjadi Karena Saya Pernah Berada Di Detik Nol Dan Untuk Menjahat Mempunyai Armada Yang Espas Tahun 95 Saja Saya Harus Menabung Itu Lama Banget Teman-teman Jadi Ketika Saya Dapat Ini Saya Bersyukur Sekali Dan Saya Syukuri Saya Nikmati Saya Pelajari Walaupun Mobil Tua Saya Yakin Ini Akan Bisa Saya Ajak Kemana-mana Bahkan Keliling Indonesia Yang Pasti Saya Harus Belajar Keras Saya Harus Merawatnya Dengan Peliti Dengan Hati-hati Kalau Ada Apa-apa Saya Bisa Di Perjalanan Dan Yang Terpenting Lagi Saya Membangun Relasi Dimanapun Di Setiap Daerah Di Setiap Kota Maupun Desa Dimanapun Jadi Tali Silaturahmi Pertemanan Persaudaraan Yang Tanpa Batas Itu Benar-benar Sangat Penting Di Setiap Perjalanan Tentunya Kalau Mobil Tua Itu Risikonya Banyak Tapi Kalau Nyali Kita Sudah Pas Bisa Saja Terjadi Kita Lalui Saja Yang Yang Penting Kita Harus Tetap Puas Pada Kita Hati-hati Di Setiap Langkah Kita Di Setiap Keputusan Kita Teman-teman Tidak Ada Yang Salah Ketika Kita Mengambil Sebuah Keputusan Dengan Tekad Bulat Semoga Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bermanfaat Buat Teman-teman Semuanya Ya Mohon Maaf Saya Tidak Sedang Mengguri Teman-teman Semuanya Saya Juga Pemula Saya Hanya Melakukan Sesuatu Yang Menjadi Keyakinan Saya Saja Teman-teman Saya Sedang Memotivasi Diri Saya Sendiri Saya Syukur Syukur Kalau Teman-teman Terinspirasi Dengan Inspirasi Saya Saya Ini Sedang Mengajarkan Sesuatu Yang Besar Buat Anak-anak Saya Kelak Yaitu Sebuah Mimpi Besar Itu Harus Dirayah Dengan Pengorbanan Yang Besar Juga Jadi Jadi Mentalitasnya Yang Perlu Dibangun Teman-teman Mentalitas Pekerja Keras Mentalitas Yang Bukan Mengekor Tapi Dengan Prinsip Sendiri Untuk Melalui Jalan Panjang Kehidupan Yang Jelas Kedepan Kehidupan Itu Akan Semakin Sulit Tapi Ketika Kita Mempunyai Mental Bajah Mental Yang Kuat Kita Yakin Kita Pasti Bisa Kalau Yang Lain Bisa Kenapa Kita Tidak Bisa Itu Yang Jadi Pertanyaan Kayak Nomor Tujuh Teman-teman Tapi Pengalaman Hidup Itu Adalah Kualitas Kualitas Hidup Itu Yang Membedakan Manusia Satu Dengan Yang Lain Cara Kita Berpikir Dan Meresapi Kehidupan Ini Yang Nomor Satu Adalah Rasa Persyukur Di Setiap Hal Dan Perkara Kita Ini Perjalanan Berada Di Tol Yang Atas Ini Teman-teman Kalau Saya Cerita Melalui Jalan Ini Itu Aduh Merasa Boring 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 Capek Nantuk Di Sini Teman-teman Di Tol Yang Atas Ini Karena Kita View Itu Di Depan Mata Itu Tidak Ada Tunggu Tumbuhan Atau Apa Ya Pohon Di Kanan Kiri Tidak Ada Hanya Pembatas Dinding Corcoran Ini Teman-teman Jadi Ini Yang Membosankan Di Perjalanan Ketika Kita Melewati Ruas Tol Di Atas Ini Teman-teman Ya Tapi Kita Mengikuti Jadi Dari Araan Google Map Ya Kita Belok Saja Kita Ngikut Saja Teman-teman Sampai Kita Nanti Keluar Tol Cikampek Dan Kita Nanti Itu Mencari Pintu Tol Keluar Di Penjagan Untuk Menuju Arah Kebumen Teman-teman Sambil Bercerita Di Sepanjang Perjalanan Ini Dalam Satu Mobil Saya Itu Ada Saya Ada Bapak Saya Ada Istri Saya Ada Kedua Anak Saya Teman-teman Anak Saya Kelas Dua Sama Kelas Empat SD Sudah Saya Ajak Keliling Kemana-mana Berpetualang Ayahnya Adalah Ayah Petualang Luar Biasa Indonesia Ini Indah Indah Dan Luar Biasa Ya Saya Sering Juga Saya Pernah Hidup Di Luar Negeri Selama Lima Tahun Di Taiwan Pada Saat Itu Ya Namanya Jadi Negeri Orang Memang Memang Luar Biasa Tapi Tanah Air Kita Indonesia Nusantara Ini Lebih Dan Jauh Lebih Luar Biasa Teman Teman Ada Banyak Tempat Tempat Yang Indah Harus Kita Kujungi Jadi Teman Teman Harus Keluar Rumah Dengan Apa Itu Dengan Ya Tekad Jangan Dengan Alat Apa Kalau Kita Punya Tekad Kujuhannya Kesana Kita Pasti Kesampean Nikmati Saja Teman Teman Ada Banyak View Ada Banyak Tempat Yang Harus Kita Tahu Di Seluruh Indonesia Dan Yang Jelas Ada Banyak Budaya Ada Banyak Karakter Di setiap Manusia Di setiap Daerah Itu Berbeda Beda Dan Itu Yang Luar Biasa Di Negeri Kita Saya Saya Memang Bertekad Teman Teman Tidak Tau Sampai Kapan Ketika Saya Masih Diberikan Umur Panjang Kesehatan Rezeki Yang Berlimpah Saya Terus Akan Melakukan Perjalanan Untuk Keliling Indonesia Teman Teman Ya Ada Banyak Teman Teman Dari Apa Namanya Turing Keliling Indonesia Orang Orang Indonesia Yang Yang Sudah Lama Berkeliling Indonesia Itu Tidak Pulang Pulang Menikmati Alam Indonesia Ya Tidak Apa Itu Sah Sah Saja Dan Itu Menurut Saya Luar Biasa Tapi Saya Tidak Bisa Teman Teman Karena Saya Harus Mempersiapkan Diri Untuk Di setiap Perjalanan Artinya Saya Harus Bekerja Keras Dulu Mengumpulkan Menabung Ya Buat Sakunya Teman Teman Buat Beli Bensin Buat Akomodasi Buat Makannya Di Jalan Ya Macem Macem Karena Saya Bukan Orang Kaya Teman Teman Yang Punya Tekad Yang Tidak Harus Menunggu Kaya Dulu Baru Kita Jalan Jalan Itu Cara Saya Ya Terjadi Di hari ini Ya Kita Hari ini Berangkat Dengan Penuh Harapan Dan Doa Saya Yakin Pasti Di Suatu Waktu Saya Akan Bisa Menyelesaikannya Memperlihatkan Ke Anak-anak Saya Betapa Indahnya Nusantara Ini Biar Anak-anak Itu Mencintai Bangsanya Negaranya Yang Indah Permai Ini Situasi Udaranya Masih Belum Begitu Panas Teman-teman Tapi ketika Kita Melewati Tol Yang Di atas Ketika Kita Berangkat Ke Sumatera Itu Kita Berada Di Tengah Hari Jadi Luar Biasa Panas Campur Ngantuk Kita Teman-teman Wah Capek Tapi Saat ini Ini Masih Bersahabat Udaranya Sekali lagi Mohon maaf Teman-teman Saya Ngomong Alur Ngidul Ini Ya Apa Sajalah Yang Penting Saya Berbicara Di Video Ini Semoga Di Suatu Saat Nanti Juga Bisa Jadi Kenangan Untuk Anak-anak Saya Ini Sharing Lagi Teman-teman Ketika Kita Berada Di Perjalanan Panjang Perjalanan Jauh Seperti Ini Teman-teman Ya Ini Sudah Saya Buktikan Berkali-kali Jadi Jangan Mandi Dan Jangan Ganti Baju Teman-teman Kalau Mandi Itu Kita Langsung Capeknya Itu Jadi Luar Biasa Teman-teman Nantuk Jadi Luar Biasa Itu Makanya Jangan Mandi Juga Jangan Cuci Muka Sebenarnya Tapi Matanya Aja Dibasahin Pakai Air Tidak Apa-apa Kalau Kita Sudah Kena Air Itu Rasanya Itu Pasti Ngantuk Luar Biasa Karena Ketika Kita Berada Di Perjalanan Itu Suhu Badan Kita Itu Jadi Naik Teman-teman Jadi Agak Panas Jadi Kalau Ketika Kita Lakukan Pendinginan Dengan Mandi Itu Pasti Kita Berada Di Level Energi Yang Paling Bawah Lagi Teman-teman Dan Jadinya Kita Ngantuk Ya Tidak Tau Itu Mitos Atau Hanya Persep Di Seseorang Tapi Itu Sudah Berkali-kali Saya Lakukan Seperti Itu Teman-teman Kalau Perjalanannya Dua Hari Saya Tidak Mandi Dua Hari Teman-teman Ya Baunya Enggak Karu-karuan Sebenarnya Tapi Ya Memang Itu Caranya Tapi Benar-benar Malah Kita Istirahat Ya Sepuluh Menit Lima Menit Setengah Jam Atau Satu Jam Itu Sudah Wah Sudah Luar Biasa Sudah Hilang Capeknya Teman-teman Dan Fresh Lagi Tapi Kalau Kita Mandi Itu Kita Misalkan Tidur Itu Kita Bisa Tidurnya Lama Dan Kalau Kita Tidur Lama Itu Capeknya Ngantuknya Itu Jadi Panjang Banget Teman-teman Dan Itu Berbahaya Kalau Kita Ngantuk Di Perjalanan Kita Nggak Konsentrasi Ya Apa Ya Namanya Mikroslip Itu Tidur Sesaat Di Perjalanan Ketika Kita Berada Di Kecepatan Itu Kan Berbahaya Jadi Jangan Sampai Kita Lengah Kita Harus Waspada Konsentrasi Fokus Antara Pedal Gas Dan Rem Itu Harus Bener-bener Teman-teman Jadi Ketika Pengalaman Kita Ketika Kita Melihat Apa Namanya Ya Tabrakan Beruntun Atau Apa Di jalan Ya Jangan Sampai Latar Jadi Dengan Saya Dan Teman-teman Semuanya Jadi Ketika Mereka Tidak Fokus Di Kecepatan Tinggi Dia Terlambat Untuk Menginjak Rem Teman-teman Ya Seperti Itu Jadi Kita Sepaneng Dan Apa Namanya Kita Tidak Reflek Refleknya Kita Berkurang Karena Kecapean Dan Kelelahan Bercampur Ngantuk Itu Tadi Ya Salah Satunya Seperti Itu Teman-teman Itu Pengalaman Pengalaman Ketika Saya Melakukan Beberapa Touring Kemana-mana Teman-teman Ya Ya Doakan Saja Kita Bisa Ketemu Di Dunia Nyata Teman-teman Ya Di Setiap Acara-acara Apapun Nah Ini Perjalanan Kita Sudah Memasuki Jakarta Ini Teman-teman Ya DKI Jakarta Melintas Di DKI Jakarta Tolnya Luar Biasa Sangat Bersyukur Sekali Teman-teman Ya Sejauh Ini Armadanya Mr. Boys Tidak Terjadi Apa-apa Masih Aman-aman Saja Masih Bisa Melaju Dengan Kencang Ini Teman-teman Ya Luar biasa Sekali Kita Tetap Fokus Di Jalan Sepanjang Perjalanan Tour kami Di Tahun Ini Dari Malang Ke Sumatra Yang Luar biasa Lagi Ini Melakukan Touring Bersama Bapak Sama Ibu Sama Orang Tua Sama Adik Sama Sama Adik Sama Keponakan Juga Luar biasa Sekali Semoga Video ini Bisa Menginspirasi Siapapun Yang Melihatnya Teman-teman Jadi Kita Tidak Harus Memakai Mobil Baru Jadi Mobil Tua Pun Kalau Kita Rawat Kita Tahu Baling Tidak Kita Mempelajari Sebelumnya Kita Bisa Tetap Bisa Menempuh Perjalanan Jauh Ribuan Kilometer Kita Sudah Mulai Memasuki Ke Jalanan Yang Ada Di DKI Teman-teman Dan Perlu Teman-teman Ketahui Ketika Kita Berada Di Tol Dengan Kecepatan Tinggi Yang Perlu Kita Perhitungkan Adalah Di Kondisi Kaki-kaki Mobil Kita Teman-teman Roda Kita Ban Kita Itu Harus Benar-benar Dalam Kondisi Bagus Suspensinya Juga Bagus Breaternya Juga Bagus Supaya Tidak Limbung Di Perjalanan Ketika Berkecepatan Tinggi Teman-teman Ya Paling Tidak Sudah Dibatasi Memang Di Tol Itu Antara 60 Sampai 100 Kilometer Perjam Kita Disiplin Di Angka Itu Saja Kita Ada Kemungkinan Kita Masih Aman Teman-teman Ini Kita Sudah Berada Di Ibu Kota Ini Gedung-gedung Tinggi Ya Baru Ini Saya Melintas Di Jalanan Ibu Kota Dengan Mengendarai Mobil Teman-teman Sepeda Motor Suka Belum Kalau Dulu Saya Naik Bis Sama Naik Mobil Ngikut Orang Tapi Kalau Ini Setir Sendiri Ya Kondisinya Seperti Ini Yang Penting Kita Siap Mental Saja Tidak Peduli Mobil Tua Tetap Hajar Saja Semoga Semua Yang Saya Bikin Ini Bukan Sebuah Kebetulan Semoga Bermanfaat Buat Semuanya Semoga Semoga Bualan Bualan Saya Ini Di Suatu Ketika Akan Jadi Potongan Potongan Kenangan Yang Tidak Bisa Terlupakan Kalau Sekarang Upload Mungkin Bulan Depan Kita Lihat Lagi Sudah Biasa Tapi Kalau Sepuluh Tahun Kemudian Itu Luar Biasa Karena Sejarah Itu Di Sejarah Ketika Sudah Lama Tertinggal Tidak Tau Ini Gedung Apa Ini Jalan Apa Di Daerah Mana Saya Juga Kurang Tau Yang Jelas Ini Berada Di Masuk Wilayah DKI Teman Teman Ya Gedung Pencakar Langit Ini Kita Menuju Arah Ke Tol Cikampe Yang Terakhir Nanti Kita Keluar Dari Pintu Tol Penjakan Untuk Kita Mengambil Arah Ke Bumen Soalnya Kita Mau Ke Teman Saya Terus Esok Harinya Kita Akan Ke Jogja Lanjut Ke Solo Lanjut Ke Malang Teman Teman Sama Perjalanan Pulang Ini Kita Sekalian Kita Touring Juga Ke Arah Selatan Tengah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati